Intro Hai kolor, sebab bar kalian semuanya Saya Marcel W, tentunya senang sekali siang hari ini Saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan ada 6 sodiak Yang bakal lunas hutang di bulan September Kira-kira kamu termasuk atau tidak ya Nah, nanti kita akan lihat Tapi seperti biasa sebelum saya mulai videonya Kalian jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya juga Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan upload terus Sudah jam 10 siang untuk keramalan sodiak Keramalan show maupun keramalan artis ya Tiap hari selalu ada konten-konten terbaru dari channel Youtube saya ya Dan buat kalian nih yang pengen diramal juga secara pribadi ke saya langsung Pengen curhat langsung Dari jodoh kalian, keuangan, rezeki, rumah tangga, asmara Pengen nanya-nanya lebih detail, lebih jelas Silahkan DM ke Instagram saya di atmarcelwen ya Jangan pengen curhat-curhatan juga Tentang perselingkuhan, tentang perceraian Atau mungkin kalian penat sama kehidupan kalian Dan kalian pengen curhat Pengen nanya pribadi Kok aku sama dia cocok nggak? Aku sama dia bakal nikah nggak? Nah, kalian pengen diramalin juga Secara langsung Biar dapat solusi nih Biar ke depannya Lebih baik dan sebagainya Silahkan DM ke Instagram saya di atmarcelwen Dan jangan lupa di follow Yang nggak punya IG silahkan ke WA ya Nomornya ada di kolom deskripsi Atau di bawah sini ada juga ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Kalau udah langsung aja saya akan mulai ya Ada 6 sodiak yang berpotensi bakal lunas hutang ya Di pertengahan September atau di akhir September nanti ya Ya, karena namanya punya hutang Pasti ada beban pikirannya mengganjal gitu ya Pasti orang yang punya hutang harapannya pengen lunas Kapan lunas? Cepet lunas gitu ya Kita akan lihat dari kartu-kartu saya ya Dan saya tak dulu kartunya Nanti kita akan lihat di kartu yang pertama Yang bakal lunas hutang Yang bisa melunasi hutang-hutangnya di bulan ini ya Oke, langsung aja Sodiak yang pertama Sodiak ini tipe karakter yang berjiwa pemimpin Dia orangnya tegas Ya, orangnya keras Memiliki ideologi yang kuat Memiliki pemikiran yang kuat Dan dia tipe karakter orang yang memang Berani mencoba sesuatu hal yang baru ya Orangnya tipe karakter orang yang Apa ya Sensitive secara perasaannya Gampang tersinggung ya Gampang emosi ya Tapi dia tipe karakter orang yang memang saklek Dia kalau udah A dia A Kalau udah B dia B gitu ya Dia tuh tipe karakter orang yang keras kepala Dan paling gak suka diatur-atur Karena kalau diatur-atur Dia pasti akan berontak gitu Akan ya gak suka loh Intinya kayak gitu Dia tipe karakter yang rajin Komunikatif Gampang menjalin relasi sama orang baru Dan dia tipe karakter orang yang memang moodian Moodnya tuh gak stabil gitu ya Dia melakukan sesuatu ya dengan moodnya dia aja Dia saat itu lagi pengen ya oke Kalau enggak ya enggak Dia tuh orangnya ya memang Agak apa ya Keras lah pendiriannya kayak gitu Dan terawangan saya Kamu bakal lunas utang ya Buat kalian yang punya utang Ya ini bakal lunas Ada potensi untuk lunas di bulan September ini Ini ada Capricorn Kamu masuk di kartu saya yang pertama Bakal lunas utang ya Nah kira-kira kamu termasuk atau tidak Di kartu yang kedua ya Kita akan lihat lagi Saat calon kartunya Yang bakal lunas utang di bulan September ini ya Tanpa berlama-lama Langsung aja teman-teman ya Di kartu yang kedua Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang orangnya ini Setia Dia kalau udah satu Gak mau ganti pasangan Alias konsisten terhadap pasangan hidupnya Dia tipe karakter orang yang berjiwa petualang Suka mencoba sesuatu hal baru Dan dia tipe karakter yang mandiri Orangnya tuh mandiri Dan gak pernah mau ngerepotin orang lain gitu Karena dia tuh melakukan segala sesuatunya tuh Dengan mandiri ya Orangnya tipe karakter yang keras juga Kayak Capricorn Dia tuh orangnya saklek juga ya Ya jadi gak mau diatur Apa yang menurut ideologinya dia Dia paling benar kayak gitu ya Orangnya kayak gitu Tapi orangnya royal dan gak pelit Ya Gak pelit orangnya Dia tuh suka bayarin temennya Apalagi kalau lagi banyak duit gitu Dia orangnya royal gitu ya Sama pacar juga royal gitu Baik Setia Gengsian dan suka dipuji Nah orangnya kayak gitu Tapi menurut rawangan saya Kamu bakal lunas hutang Di bulan September Buat kalian yang punya utang Buat kalian yang punya pinjaman Cicilan Misalnya utang Bayar sesuatu gitu ya Nah ini bakal lunas nih ya Menurut rawangan saya Di sini ada Taurus Taurus masuk di kartu saya yang kedua Bakal lunas hutang di bulan September ya Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak Tapi sebelum saya lanjutkan Buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya Pengen curhat langsung ke saya Dari segi jodoh Keuangan Rezeki rumah tangga Asmara Pengen nanya-nanya pribadi gitu ya Pengen nanya usaha Pengen nanya hoki Kalian gimana Peruntungan kalian Gimana di tahun ini Nah silahkan DM ke Instagram Saya.dmarchalwen Jangan lupa di follow Yang gak punya Instagram Bisa ke WA Nomornya ada di Kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 Sekali lagi di 0878 9947 1009 Ya Kita lanjut lagi di kartu yang berikutnya Bakal lunas hutang ya Oke saya cek dulu kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja Kita akan lihat di kartu yang berikutnya ya Sodiak ini orangnya memiliki Instink yang kuat dan intuisi yang tajam Dia orangnya peka ya Dia tipe karakter yang Perasa Pasangannya selingkuh Kerasa Pasangannya mulai gak sayang Dia kerasa gitu Memiliki instink yang kuat Dia tipe karakter orangnya memang setia juga ya Dia sedikit bicara Banyak bekerja Gak banyak ngomong Tapi Apa yang dilakukan itu Membuahkan hasil Gitu lah ya Kan ada tuh orang yang ngomongnya tinggi Tapi zong ya Ngomongnya tinggi Tapi Kenyataannya zong itu banyak Tapi kalau dia tidak gitu Dia memiliki simpati Dan empati yang besar Sama orang-orang lain Kayak gitu ya Perasa Gitu suka membantu Dia orangnya baik Tapi sekalinya Dimanfaatin Atau sekalinya dihianatin Dia akan ngerasa trauma Dan untuk memaafkan Butuh waktu yang lama Orangnya seperti itu ya Dan berjiwa pemikir orangnya Ya Gambaran saya juga sama nih Utang kamu bakal lunas Di bulan September Ini buat kalian yang punya utang Punya cicilan gitu ya Misalnya kamu Ya rumah tangga Gak terpenuhi nih gitu ya Sehingga kamu harus ngutang gitu Nah misalnya gitu Karena banyak yang kejadian seperti itu Ya ini bisa tercicil di bulan September Karena mungkin kamu dapat rejeki yang lebih gitu loh Ada sodiak Pisces Kamu bakal bisa melunasi utangmu di bulan September ya Tapi ingat kalau kalian punya rejeki Utamakan nyicil utang dulu ya Jangan sampai kalian punya rejeki lebih Utang gak dicicil Tapi kalian foya-foya Nah itu yang salah Takutnya utangnya tambah banyak Kayak gitu ya Kita lanjut lagi di kartu yang berikutnya Tanpa berlama-lama Langsung aja guys Sodiak ini tipe karakter yang orangnya humoris Friendly Punya banyak teman Mudah berteman Ya intinya Mudah bersosialisasi Enak diajak ngobrol Orangnya seru, rame, asik Dan menyenangkan Tipe karakter orang yang memang Giat sekali dalam bekerja Orangnya itu gak suka bermales-malesan Dan gak suka berdiam diri Dia tuh terus melakukan sesuatu hal yang baru Gitu ya Berusaha Orangnya sangat mandiri Dan gak mau ngerepotin orang lain Dia tuh lebih suka membantu Daripada ngerepotin gitu Dan terawangan saya juga sama nih Di bulan September Buat kalian yang punya utang Bakal lunas Disini ada Aquarius Kamu masuk di kartu saya juga Bakal bisa melunasi utang kamu Di bulan September ini ya Lanjut lagi di kartu yang berikutnya Teman-teman Tanpa berlama-lama Langsung aja guys So deh gini tipe karakter yang orangnya Pelin-pelan Hari ini A Besok bisa B Dia tuh bisa berubah-ubah Sesuai dengan moodnya dia Orangnya mudah bimbang Dalam mengambil keputusan Tapi orangnya seru Komunikatif Rame Enak diajak ngobrol Dan ambisinya tinggi Dia kalau udah pengen sesuatu Harus kebeli Pengen sesuatu Harus jadi kenyataan orangnya gitu Pekerja keras banget sih Orangnya ini tipe karakter yang suka Membuat penasaran orang lain Karena memang dia orangnya friendly ya Jadi mungkin dikira suka Padahal cuma nganggep teman Contohnya kayak gitu ya Dan gambaran saya juga sama Buat kalian yang punya hutang ini Bakal segera terlunasi Di bulan September ini Menurut prediksi saya Menurut ramalan saya Ada libra Kamu masuk di kartu saya Bakal lunas hutang ya Nah ini sih harapan semua orang Yang punya hutang Pasti pengennya lunas cepat-cepat lah ya Biar gak stress gitu Lanjut lagi di kartu berikutnya Tanpa berlama-lama Langsung aja yang bakal bisa melunasi hutang Soalnya gini orangnya ini suka bersih Suka rapi Orangnya rajin Suka belajar hal baru Orangnya kayak gitu Tapi kadang-kadang suka insecure gitu Suka memikirkan hal yang gak penting Untuk dipikirin gitu ya Tipe karakter orang yang kadang-kadang tuh Malah seribut gitu Tipe karakter yang orangnya Bertahun jawab Tapi kadang-kadang juga memiliki Sifat yang pelin-pelan Hari ini ah besok bisa beda Itu bisa berubah-ubah moodnya Karena orangnya juga Mudian gitu ya Tapi pekerja keras Dan gambaran saya juga sama nih Gambaran saya prediksi saya Bakal lunas hutang di bulan September Buat kalian yang punya hutang Cicilan gitu ya Mungkin nyicil mobil Belum lunas Cicil motor Belum lunas Saya ternyata ada rejeki lebih nih Di bulan September Sehingga kamu bisa Ngelunasin gitu ya Karena kan gak ada yang gak mungkin ya Namanya rejeki bisa datang Dari mana pun dan kapan pun Di sini ada Virgo Bakal bisa melunasi hutang kamu Di bulan September ini ya Nah itulah tadi ada 6 sodiak Dan please jangan dispoiler Jangan dibocorin di komen teman-teman ya Dan buat kalian yang pengen diramah langsung ke saya Secara pribadi Pengen nanya Jodoh Keuangan Rejeki rumah tangga Asmara Pengen nanya-nanya gitu Kok kapan nikah Kok kapan aku hamil Kok kapan Aku kira-kira bisa punya usaha Rejeki gimana Jodoh gimana Nah silahkan DM ke Instagram Saya datmarcelwen Jangan lupa follow Yang gak punya Instagram Bisa ke WA Nomor WA nya ada di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 Jangan lupa subscribe Sukses selalu buat kalian semuanya Nama saya Marcelwen Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Thank you Sub indo by broth3rmax